Hei hei uluners! Secara umum, pria hanya menikahi satu orang istri yang benar-benar dicintainya. Meski ada juga beberapa pria yang melakukan poligami. Namun hal itu bukanlah hal mudah. Apalagi jika dia menikah dengan lebih dari dua wanita. Sudah pasti muncul kontroversi hingga pertanyaan dari banyak orang. Kenyataannya, di dunia ini ada beberapa pria yang menikah dengan lebih dari dua wanita. Tak main-main, jumlah wanita yang dinikahinnya bahkan ada yang lebih dari seratus orang loh guys. Penasaran siapa saja kah dan berapa jumlah istrinya? Berikut tujuh pria dengan jumlah istri terbanyak di dunia. Namun sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mohamed Bello Abu Bakar Mohamed Bello adalah seorang pria Nigeria yang memiliki istri sebanyak 130 orang dan memiliki 203 anak. Sosoknya jelas kontroversial karena ia adalah seorang pemuka agama sekaligus tabib terkenal. Ia memiliki banyak istri karena menganggap hal tersebut adalah misinya, yaitu memiliki anak dan banyak istri. Bagi dia, menikah adalah panggilan dan tugas dari Tuhan. Dia tidak akan berhenti menikah sampai ajal menjemputnya. Ia juga telah bercerai sebanyak 10 kali dari 130 kali pernikahannya. Hmm, kayaknya Mohamed Bello ini pantas kali ya dijuluki tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi-jadi. Enchantous Akuku Sebenarnya, Akuku merupakan seorang poligami yang senior dari Mohamed Bello. Namun, ia mempunyai istri yang lebih sedikit, yaitu sebanyak sekitar 100 orang istri dan memiliki 200 anak. Akuku mulai menikah pada tahun 1939 dan menjadi poligamis pada umur 22 tahun dan berhenti menikah pada tahun 1992. Akuku memiliki nama panggilan Danger yang berarti berbahaya. Ya, pria ini berbahaya karena begitu mudahnya membuat perempuan terpikat atas ketampanannya. Pria ini sangat terkenal di Kenya karena banyaknya istri. Dari sekitar 100 istrinya, 85 istri diantaranya diceraikannya karena ketidaksekiaan mereka dan 12 diantaranya meninggal dunia. Dindingnya pun juga dilaporkan telah tutup usia pada 3 Oktober 2010 lalu dalam usianya 94 tahun. Wairon Jets Wairon adalah seorang pimpinan dari salah satu kelompok gereja yang mempunyai julukan The Marmonds. Dindingnya mempunyai pendapat yang berbeda dengan ajaran agamanya. Ia beropini jika poligami adalah hal yang benar. Bahkan dirinya menyuruh para pengikutnya untuk mengikuti jejaknya dalam berpoligami. Padahal dalam agama Kristiani, poligami merupakan tindakan yang dilarang. Kabarnya sih, ia dipercaya telah menikahi sekitar 80 orang wanita dan memiliki 250 anak. Fakta mengejutkan ini semakin menghebohkan dunia ketika ia ditangkap karena kasus pemerkosaan. Gak cuma itu aja nih guys, dirinya juga terbukti bersalah atas tuduhan penculikan, kekerasan seksual, dan kasus penghindaran pajak. Karena ulahnya itu, ia dijatuhi hukuman seumur hidup di balik jeruji besi Colorado City, Arizona. Ziona Chana Pria asal India ini juga merupakan salah satu pria yang memiliki pasangan istri dengan jumlah terbanyak di dunia. Yakni memiliki sedikitnya 39 orang istri. Uniknya lagi nih guys, semua istrinya tersebut tinggal di satu rumah yang sama. Mereka bahkan tinggal bersama anak, menantu, dan cucu dalam satu rumah bertingkat. Dari 39 istri yang dinikahinya, ia dikaruniai 94 anak dan 33 cucu. Sejak tahun 1945, keluarga ini tinggal di sebuah desa pinggiran India, yang merupakan sebuah wilayah perbatasan India, Bangladesh, dan Myanmar. Deta Raya Pada 2008 lalu, Deta Raya diberitakan memiliki istri sebanyak 12 orang. Saat itu, usia Deta Raya sudah 72 tahun. Deta Raya sangat terkenal di kampungnya karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Waiha Kecamatan Kodi Balakhar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Selain itu nih guys, Deta Raya juga terkenal karena memiliki 12 orang istri sah, 52 orang anak, 212 cucu, dan 3 orang cicit. Deta Raya mengaku, semua istri yang dinikahinya tidak mempersoalkan hubungan mereka. Bahkan, ketika melamar istrinya yang baru, istri-istri terdahulu pun ikut menemani dan mengamini apapun keinginan suami mereka tersebut. Sunario Sunario atau Setio Joko Sunario menganggap dirinya adalah lelaki yang luar biasa. Di usianya yang baru 38 tahun, warga ngabang Kalimantan Barat ini sudah mempunyai 9 istri dan tinggal dalam satu rumah lho guys. Para istri Sunario hidup rukun dan damai. Mereka saling mengasihi dan bahkan sering melakukan hubungan intim ramai-ramai, kata Sunario. Dirinya sempat menghebohkan dunia maya lantaran memiliki 9 istri tersebut. Dia juga mengatakan telah bercerai dengan istri pertamanya, sedangkan istri ketiganya meninggal karena kecelakaan. Ada pula salah satu istrinya yang sedang kuliah di Belanda. Menurutnya, memiliki banyak istri adalah keturunan. Konon, kakeknya sendiri mempunyai 14 orang istri. Eyang Subur Kalian semua tentu masih ingat dong ya, dengan salah satu sosok kontroversial yang satu ini? Yup, beliau adalah Eyang Subur. Nama Eyang Subur dikenal setelah konfliknya dengan salah satu artis tanah air, dan dianggap memiliki ajaran yang sesat. Eyang Subur juga terkenal karena memiliki istri yang cukup banyak. Meski terkonfirmasi hanya memiliki 8 istri, namun menurut kabar nih guys, laki-laki yang biasa mengenakan peci ini telah menikah sebanyak 25 kali. Eyang Subur sendiri merupakan seorang penasehat spiritual sekaligus pengusaha. Pria tua ini kabarnya pernah meniduri 8 istrinya secara bersamaan hanya dalam satu malam. Wadidaw! Nah itu tadi 7 pria dengan jumlah istri terbanyak di dunia. Di dalam ajaran Islam memang diperbolehkan berpoligami, namun maksimal hanya 4 istri saja ya guys. Dan dengan syarat mampu berlaku adil. So, buat kalian yang beragama Islam, jangan pernah mengikuti jejok mereka ya. Kasian juga kan masih banyak para jomblo di dunia ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!